Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, Mas Geng, Mas Gas Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberi informasi dan menjelaskan tentang ketiga paket pembangunan tol Semarang Demak Seksi 1 karena tol Semarang Demak Seksi 1 itu terdiri dari 3 paket pekerjaannya Mas Bro dan ketiganya itu dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda-beda Oke langsung saja ke intinya Paket 1A Pekerjaannya diantaranya adalah peninggian jembatan kali GW pembangunan elevated freeway atau tol layang di sepanjang jalan Yosudarsoer dari pelabuhan dan pembangunan pale slab yaitu fondasi kaki seribu atau tiang-tiang panjang yang lokasinya itu berada di simpang susun sayung sepanjang kurang lebih 2 km untuk km pekerjaan seksi 1A dimulai dari STA 0 plus 250 sampai STA 1 plus 578 dan terputus lalu diteruskan pada STA atau km 8 plus 314 sampai km 10 plus 394 untuk nilai anggaran atau nilai kontraknya itu sekitar 2 triliun Mas Gen dan dikerjakan oleh BUJG Beijing Urban Construction Group dari China atau dari Tiongkok dan PT Utama Karya Joint Operation nah itu tadi paket 1A nah sekarang kita membahas tentang paket 1B yaitu paket 1B pekerjaannya diantaranya ya mas geng 1. Tanggul laut dan jalan utama atau pembuatan tanggul laut dan main route jalan tolnya mas bro on off ramp yaitu jalur keluar masuk atau exit tol ya mas geng yang merupakan akses dari jalan pantura menuju jalan tol atau jalan tol menuju jalan pantura yaitu ada di Kali Gwe ketiga jembatan Kali Bebon dan Sayung yaitu pembuatan jembatan tol di atas Kali Bebon dan jembatan tol di atas Sungai Sayung Morosari yang keempat ada rest area dan gerbang tol nah rest area ini berada di tengah laut ya mas bro dan gerbang tol yaitu berada di Kali Gwe atau dekat on off ramp dari sekitar jalan arteriosudarso pelabuhan untuk kilometer pekerjaannya itu dimulai dari kilometer 1 plus 578 sampai dengan kilometer 8 plus 314 untuk nilai anggarannya atau nilai kontraknya itu sekitar 6 triliun 781 miliar mas bro dikerjakan oleh CRBC yaitu perusahaan asal China dan juga ada WK serta PP Joint Operation yaitu pembangunan perumahan atau juga kontraktor nah itu yang mengerjakan pada tol Semarang Demak Seksi 2 yang sekarang sudah beroperasi untuk tol Semarang Demak paket 1B ini adalah paket pekerjaan yang bagiannya itu paling banyak mas bro atau pekerjaan pekerjaannya itu yang paling banyak karena adalah ruas utama dan konstruksi utamanya yaitu berupa tangguh laut dan jalan tolnya atau main road dan untuk areanya itu juga sangat panjang karena akan membendung lautan sampai ketemu dengan exit tol sayung yang berada di Demak oke untuk yang terakhir adalah paket 1C untuk pekerjaan paket 1C diantaranya 1. kolam retensi terboyo kurang lebih seluas 189 hektare dan kolam retensi seriwulan kurang lebih seluas 28 hektare dan pekerjaan kedua merupakan rumah pompa terboyo dan seriwulan serta pekerjaan saluran pembawa menuju kolam retensi ya mas bro atau outlet dan inlet antara sungai dan kolam retensi ini merupakan saluran pembawa air dari kawasan sekitar menuju ke kolam retensi untuk paket 1C dikerjakan oleh PT Seino Hydro dan Adi Karya ya mas bro yaitu perusahaan asal China juga dan Adi Karya Joint Operation berasal dari Indonesia untuk nilai kontrak atau anggaranya itu kurang lebih 2 Triliun 93 Milyar Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!